Alat pendeteksi kebakaran, alat pembuat gula cair, sirup dakar, dan masih banyak lagi. Inilah hasil karya kreatif dan inovatif warga Jawa Tengah. Tujuh temuan alat kreatif ini diperagakan oleh 40 peserta terbaik kompetisi kreatif dan inovatif Krenova Jawa Tengah tahun 2016 yang diadakan di Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbank Pemprov Jawa Tengah, Senin. Beragam temuan kreatif dan inovatif ikut serta dalam kompetisi Krenova tahun ini. Mulai dari bidang kuliner, alat pertanian, alat produksi, hingga berbagai sistem edukasi. Salah satunya alat pembuat gula cair temuan Widodo, warga Ungaran, Kabupaten Semarang ini. Dengan alat ini, petani tebu bisa menekan ongkos produksi. Saya melihat di beberapa petani, khususnya di Indonesia, baik itu petani tebu, petani gapa, ataupun peterna, itu posisinya di posisi yang kurang menguntungkan di pihak petani. Harapannya dengan alat ini, petani bisa menikmati hasilnya lebih baik. Pemerintah Jawa Tengah pun mendukung penuh adanya kompetisi Krenova yang tahun ini merupakan gelaran ke-8. Diharapkan kompetisi ini bisa menjadi wadah sekaligus mendorong kreasi dan inovasi warga Jawa Tengah. Yang ditampilkan hari ini sudah aplikatif, sudah aplikatif. Ini tidak lagi dalam taraf meneliti, tapi sudah aplikatif. Maka sudah bisa digunakan. Meskipun tentu saja nanti kita harus melindungi mereka dari sisi kekayaan intelektualnya, sehingga nanti tidak tergambu lagi. Pemenang dalam kompetisi Krenova ini, selain akan mendapatkan bimbingan teknis, juga akan difasilitasi dalam proses pengurusan HKI atau hak cipta. Tim Liputan melaporkan untuk Nia.